Oke Halo teman-teman kembali di channel holyboy kali ini gua mau ngasih tahu ya tutorial cara install menu terbaru ya di GTA 5 kalian jadi menu ini adalah aplikasi mode menu yang kalian bisa gunain untuk bermain GTA 5 jadi disini kalian bisa nge-spawn kendaraan memodif merubah baju karakter dan lain-lain pokoknya ini keren dan ini adalah versi yang terbaru baru saja dua hari yang lalu si pembuatnya ya atau si developer dari mod tersebut update versi terbaru yaitu untuk perbaikan bug yang ada di GTA 5 khususnya menu trainer Oke disini langsung aja kita cobain review menu trainer yang terbaru ya untuk cara installnya ada di akhir video Oke disini untuk membukanya kalian bisa pencet F8 di keyboard kalian nih bakal keluar muncul seperti ini sini kalian bisa gue contohin dulu ya bisa merubah baju ya di sini wardrobe terus disini ke rambut nih kalian bisa rubah rambutnya Nah kenapa gua banyak ini model rambutnya karena gua install addon rambut ya jadi banyak banget rambutnya silahkan kalian kalau mau di install atau mau nambahin rambutnya ada linknya di deskripsi Oke disini ini kita bisa rubah bajunya nih untuk caranya juga kita bisa rubah disini untuk motifnya tekstur namanya ya tuh terus Oh segala macem ini sepatu juga kalian bisa rubah semua kalian terus disini kalau kalian mau menggunakan kendaraan bisa langsung ke vehicle option terus disini ada vehicle spawner nah disini udah ada kategorinya ya jadi enak banget untuk kategori super kita bakal cobain spawn ini nih nah ini dia keren banget terus bisa juga disini kategori yang lain yaitu di ada offroad nah ini untuk offroad nya uh ini keren-keren guys kalau menu nih nah bedanya sama simple trainer kalau komennya itu lebih banyak variasi dari mobil-mobilnya nih udah banyak banget mobil-mobil yang keren disini juga bisa kalian di update saya coba dulu pakai yang sport biasa aja ya nampak yang ini F9 terus disini untuk cara mengupdate si upgrade ya mengupdate si kendaraannya ini kalian ke back dulu terus ke menu custom disini kalian bisa nih engine nya kalian bisa tambahin atau kalian males ngapa ngapain langsung aja disini ke mana bentar nah ini auto upgrade ya kalau kalian malas langsung ke auto upgrade Udini udah update paling atas ya maksudnya auto upgrade ini udah mesinnya segala macemnya udah paling kenceng oke ya di sini kita coba menggunakan menu lagi untuk weapon option nah disini kalau kalian mau ngilangin semua eh senjata bisa di remove a weapon terus ini bisa ngedatangin lagi if a weapon jadi disini kalian banyak senjatanya gitu terus selanjutnya menu juga bisa merubah cuaca nih kalau kalian pengen merubah-rubah cuaca mau hujan mau ada petir mau ada salju ini bisa menggunakan menu jadi mod ini sangat penting banget ya untuk kalian asik-asik di GTA 5 sih juga bisa kalian atur jamnya nih ada jamnya jam 16 15 14 13 12 jam 11 satu ratu aja sesuai kalian Oke kayaknya segitu aja ini kalian bisa coba-coba aja langsung ya karena mod menu ini adalah mod terbaik di GTA 5 jadi semua yang memiliki GTA 5 pasti menggunakan mod menu dan ini versi terbaru untuk perbaikan bug ya gue saranin kalian langsung aja download yang perbaikan bagi ini ya yang menu terbaru supaya kita lihat kalian lebih keren lagi Oke kita langsung aja ke tutorialnya aja let's go Oke jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya ya targo contohin link ini di deskripsi silahkan kalian download nih nih namanya menu yang terbaru oleh mafin nih update dua hari yang lalu masih pre-lilis tapi di sini kalian bisa langsung install aja ini yang sebelumnya dua minggu yang lalu versi 1.81 dan besarkan kalian langsung aja yang terbaru ini kalian bisa download dan setelah kalian download bakal ada satu file seperti ini jadi cari sahnya gampang banget sini tinggal kalian buka di rektori GTA 5 kalian seperti ini rektori GTA 5 adalah tempat kalian menyimpan file-file di GTA 5 selanjutnya disini langsung aja kalian buka si menyonya simutnya ya langsung aja disini kalian file yang ini nih 123 kalian bisa langsung drag and drop ya atau copy paste di dalam direktori GTA 5 seperti ini nah disini kalau ada tulisan replace nggak papa kalian replace saja dan sudah selesai otomatis nanti menu yang ada di GTA 5 kalian bakal otomatis terupdate menjadi yang terbaru Oke disini pastikan rekrutmennya ya harus terpenuhi kayak seribu kufi seribu kufi.net selamat menikmati 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 selamat menikmati